Oke guys, kembali lagi di Setia One Way Nah, kali ini guys, kita ada di Hutan Pirus guys Disini tuh ya, undiknya itu Burung merpatinya lepas bebas guys Jadi, kita akan cek-cek disini Burung merpatinya juga bersarang di ini guys Jadi, bukan di glodok-glodok gitu kan Biasanya kalau kita pelihara burung merpatinya itu di glodok ya Nah, kalau ini dia bersarang alami guys Di pohon-pohon itu guys Nah, penasaran? Tetap ikutin terus di Setia One Way guys Jangan di skip ya Oke, let's check it out Nah, jadi gini guys Kita itu jalan-jalan pagi-pagi di hutan begini guys Ini masih pagi loh Masih jam Ini guys Tengah 8 Tengah 8 pagi Nah, itu mataharinya masih fresh Udara yang masih fresh Dan di hutan ini masih terlihat asli guys Jadi, kalau udah siang nanti kan Kalau orang-orang udah banyak yang berwisata disini Itu sudah rame guys Nah, kita cari udara segernya Terus kita cari ini Apa? Merpatinya yang masih cari makan Jadi, kalau nanti udah siang itu Mereka udah ini guys Stay di atas pohon semua Nah, dan burung merpati ini guys Ini tuh ya seperti burung inilah Burung merpati yang biasa dipelihara itu Nah, tetapi disini tuh mereka dilepaskliarkan Dan Jadi ini guys Apa? Berkembang biak di pohon Apa? Di hutan-hutan pinus ini guys Jadi Seperti di alam lah Nah, kalau di rumah-rumah kan Mereka biasanya di Ini di desa itu Mereka di atas rumah Terus di depan-depan Alaman rumah Nah, ini suasanya disini Berbeda banget guys Jadi, mereka itu Serasa di alam liar gitu Nah, jadi kebiasanya Mereka pun juga berbeda Mulai dari sarangnya Mereka ambil dari Ini Daun-daun pinus yang berguguran Nah, sampai Mereka Di ini Bersarangnya juga di pohon Jadi, gak mengandalkan gelodokan lagi guys Nah, seperti ini nih guys Ini sarangnya mereka yang di atas pohon itu Nah, jadi Mereka berkembang biaknya di Hutan Terus mereka juga Tidak terlalu bergantung Dengan manusia Nah, masih Jadi ini guys Masih terlihat Asri Dan mereka Merasa lebih nyaman Dan suasana di Hutan pinus ini guys Itu Masih ada suara Ini serangga Apa ini Yang biasanya Pertanda musim kemarau itu Yang Kalau orang Jawa bilang itu Namanya garengkung guys Kalau di daerah kalian Kasih namanya apa Silahkan di Komen guys Nah, kalau kita Itu namanya adalah Karengkung Nah, jadi Mereka itu Adalah serangga yang Mempertandakan Bahwa Musim kemarau akan Segera tiba Nah, ini guys Rasa sunyi Ya, walaupun ada Suara motor juga guys Tapi Kalau pas Tanpa suara Motor Rasanya Serasa di alam guys Bagi kalian yang Ini guys Suka Berfoto-foto Terus Yang Wisata Suasana alam Kalian bisa Kesini guys Ini lokasinya itu Di Puncak Becici Di Jogja guys Ini tempat wisata Di Jogja itu Yang menarik Yang Suasana Nuansa hutan Itu ada Puncak Becici Terus Apa itu Tadi itu Tetek Semoro Nah Jadi kalian bisa Cari di Map aja guys Ini tempatnya Disini Nah Dan harganya pun Cukup terjangkau guys Spot foto Studio alam itu Harganya Rp2.000 Per orang Dan Kita bisa Dapat Spot-spot foto Yang Bagus guys Nah Ini guys Kita itu Ternyata Disediain jagung guys Tadi itu Karena Belum buka Kiosnya Jadi kita Belum tahu Kalau ada jagung Nah Ini disini Itu Disediain jagung Jadi kita bisa Kasih makan Merpati-merpati itu guys Dede Lempar Dede Lempar Dede Jagungnya Dede Merpatinya Udah nungguin Nah Nah ini guys Jadi Merpati-merpati Yang disini itu Mereka udah Ini guys Tau Kalau ada yang Kasih makan Jadi Mereka juga Sebagian bergantung Pada manusia Nah tapi Dari pola hidup mereka Mereka itu Ini guys Alami Jadi mereka di Hutan pinus ini Mereka juga Hidup Di Hutan Tapi Dari makannya Juga bergantung Dari Manusia juga Jadi Hubungan yang Saling Menguntungkan guys Atau Simbiosis Mutualisme Nah ini guys Jadi Burungnya Kumpul Banyak banget Ini guys Kasih makan Sama Adik Ilyas Adik Ilyas Kasih makan Burung Burungnya Ngumpul Di depan Semua guys Ini masih Ada yang Datang lagi Datang lagi Itu Itu Yang lainnya Menyusul Jadi Mereka itu Terbiasa Kumpul Sama manusia Jadi Ini Apa Tidak Takut Sama manusia Coba Kasih Di tangan Kasih Tangan Kita Coba Kasih Tangan Ya Guys Dia Mau Ngambil Ya Ngambil Tidak Ambil Sini Ambil Sini Ambil Sini Habis Habis guys Kita sudah Kasih makan Merpatinya Habis Saatnya kita Pulang Oke guys Sekian dulu Konten kita kali ini Tentang Merpati liar ini Di punca Pecici Atau di Hutan Pinus Ikuti terus Keseruan kita Tetap di Setiapan Ini awal puasa Jangan lupa Tetap puasa Masa Itu aja Gak kuat puasa Wajib puasa Oke Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax